Tapi jujur terhadap tuntutan ini kami tidak kabur. Itu kami merasa kalau memang yakin dengan apa yang tidak didakwakan 340 kemudian terbukti 340-nya, kenapa tidak hukuman maksimal? Padahal kan kalau tadi dengan teman-teman dengaran rangkaian tuntutan itu, ya tidak ada hal yang meringankan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ya, teman-teman semua, balik lagi di KPN News. Masih membahas kau Subang. Ini kita bahas tentang pernyataan Pak Roman yang selalu fenomenal. Ya, seperti itu ya. Berbagai macam karakter pengacara ya. Mungkin dari awal sampai sekarang teman-teman juga mungkin sudah bisa menilai karakter mungkin dari pengacara Pak Tovan. Seperti ini. Kemudian karakter dari Pak Roman seperti ini gitu kan ya. Memang sangat kontroversial gitu ya kalau untuk Pak Roman pada saat selesai sidang pernyataan-pernyataannya gitu kan ya. Dan untuk kali ini, untuk kali ini ya pernyatanya juga sangat mengundang banyak komentar dari para netizen ya teman-teman tentang pernyataan Pak Roman ini gitu. Yaitu tentang Pak Roman yang mempertanyakan gitu kan ya. Tentang Pak Roman yang mempertanyakan keyakinan ya dari pada JPU ya teman-teman tentang keputusannya ya. Tentang tuntutannya untuk Pak Yosef kenapa hanya seumur hidup gitu. Kenapa tidak maksimal hukuman mati kalau memang benar-benar yakin gitu kan ya. Dan juga, tapi disitu ya keanehannya Pak Roman juga mengungkapkan puasanya ya menghargai gitu ya keputusan dari JPU itu sendiri. Dan gue juga nggak tahu nih sebenarnya dalam hati Pak Roman apakah ada rasa syukur sebenarnya gitu Pak Yosef tidak ditutup hukuman maksimal yaitu hukuman mati gitu. Karena setidaknya Pak Roman kalau misalkan tertutupan dari JPU hanya seumur hidup mungkin kan beliau bisa memperjuangkan mungkin gitu kan ya. Untuk bisa setidaknya apakah 20 tahun penjara atau seperti apa nanti di banding gitu ya. Pada saat pengajuan banding apakah nanti bisa gitu kan ya. Meringankan hukuman Pak Yosef jika ketuk palunya memang dikabulkan untuk atau diputuskan oleh hakim untuk seumur hidup kayak gitu ya. Ya seperti kita ketahui untuk Pak Roman mungkin ini bisa dibilang trik-trik gitu kan ya. Untuk permainan kata seorang kuasa hukum gitu kan ya. Dan memang itu memang sudah hal yang biasa ya teman-teman. Namun itulah karakter atau kata-kata yang biasa dilontarkan Pak Roman. Biasanya mencari celah atau mencari alasan setelah terjadinya suatu hal atau setelah selesai persidangan. Contohnya seperti pra-peradilan Pak Roman mengukapkan bahwasannya ya setidaknya gitu ya. Setidaknya dia bisa walaupun pra-peradilannya ditolak gitu kan ya. Setidaknya dia bisa mendapatkan informasi-informasi dari Polda Jabar gitu kan ya. Mengenai data-data, mengenai data danu juga gitu kan ya dari ahli ibu astri gitu. Dan bisa dijadikan untuk nanti bahan di persidangan gitu kan ya. Ya memang dari Pak Roman banyak mengelak-mengelak atau bisa lain seperti itu gitu kan ya. Ya contohnya lagi juga pada saat eksepsi ya ditolak itu mungkin pernyataan Pak Roman lebih kontroversial lagi ya. Daripada pra-peradilan gitu. Yaitu tentang Pak Roman yang sudah memprediksi gitu kan ya bahwasannya eksepsinya akan ditolak gitu. Dan itu juga apa ya mengundang banyak komentar dari para netizen yang menganggap apakah Pak Roman juga akhirnya memprediksi juga bahwasannya Pak Yosep akan dihukum seberat-beratnya gitu kan ya. Apakah nanti pada saat keputusan setelah ketuk palu gitu kan ya Pak Yosep dihukum misalkan seumur hidup apakah Pak Roman akan mengatakan juga bahwasannya ini sudah diprediksi sejak awal gitu kan ya. Kalau misalkan Pak Roman misalkan ngomong prediksi atau sudah mengungkap bahwasannya ini dia sudah tahu sejak awal ya. Kalau misalkan dari netizen yang mengikuti dari pra-peradilan eksepsi dan segala macem itu biasanya sudah tidak heran ya dengan kata-kata Pak Roman gitu kan ya mengenai pernyataannya gitu kan ya. Ya seperti itu seperti itu yang mengulang-mulang gitu kan ya. Ya tapi sedangnya disitu juga Pak Roman juga menjelaskan atau menuntut juga ya untuk kasus ubang ini tentunya mengenai dua DNA juga misalkan di Baju Danur segala macem gitu kan ya. Yang ya dianggap belum tuntas lah ya. Dan gue juga sebenarnya secara pribadi mengharapkannya itu juga dituntaskan oleh hakim gitu kan ya. Namun ya disitu hakim memiliki pemikiran sendiri ada hal yang harus diungkap dan ada hal mungkin yang tidak perlu diungkap karena mungkin ya ada di kasus ini yang merintangi gitu dianggap oleh hakim. Ya gue cuman berharapnya juga bisa sebenarnya diungkap secara tuntas ya teman-teman agar clear gitu kan ya. Namun sepertinya untuk DNA tersebut tidak memang tidak menemukan jauh kan atau deadlock gitu ya. Dan disini gue juga akan apa ya membacakan komentar dari teman-teman semua dan kemarin juga gue nge-post ya teman-teman. Mengenai Pak Roman yang mempertanyakan keyakinan JPU gitu kan ya disini ada 25 komentar di postingan gue itu dan satu diantaranya itu adalah dari Kak Azura nih ya teman-teman. Disini ditulis ini trik oman ingat awal mula gerombolan ayam selalu komen JPU tidak akan berani membuat tuntutan karena JPU ragu ternyata berani bahkan wow sekali untuk menutupi yang sebenarnya trik mereka sama kenapa nggak nuntut tuku mati JPU ragu. Bahasa ini sengaja agar kita yang ragu ke JPU sebetulnya mereka itu dalam posisi tercepit ini trik oman untuk tetap menjaga harga dirinya itu menurut Kak Azura ya teman-teman. Disini ada ke Alesha Nita Dewi kasihan para tersangka didampingi pengacara yang tidak mengarahkan mereka untuk jujur supaya mendapatkan keringan hukuman. Udah jelas bukti-buktinya diuji di pengadilan masih saja berkelit gitu kan ya. Jadi tidak pengarahkan untuk jujur agar mendapatkan keringanan gitu kan ya. Seperti mungkin yang diharapkan oleh Kompas Pol Surawan dan Kompas Pol Ibrahim Tompo dulu ya. Yang memberikan kesempatan untuk mereka agar jujur agar hukumannya tidak terlalu berat jika kooperatif ya. Maksudnya seperti itu. Kalau untuk Kak Azura tadi mengenai trik Pak Rohman itu yang tadi goda sampai sebelumnya ya teman-teman. Dari para peradilan seperti apa, SFC seperti apa, yang fenomenal gitu kan ya. Mengenai prediksi dan sekarang mengenai tuntutan JPU ya teman-teman yang dianggap malah Pak Rohman berharap yang mungkin dihukum mati gitu kan ya. Seperti itu. Di sini ada dari Ubok Gulei dituntut seumur hidup, OCEP masih diberi kesempatan untuk menyesali perbuatannya selama di penjara. Karena usia sudah tidak mudah lagi, hidup juga tidak bakal lama lagi. Betul juga teman-teman. Jadi kalau untuk seumur hidup itu di sini mungkin ya tujuan JPU untuk menetapkan juga Pak Yosep untuk hukumannya seumur hidup itu karena untuk menyesali perbuatannya selama di penjara gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ya dihukum 20 tahun pun ya dari umur Pak Yosep mungkin yang sekarang 58 ya kalau nggak salah 58 tahun itu dihukum 20 tahun penjara pun ya sama aja seumur hidup gitu ya untuk Pak Yosep gitu. Apalagi di sini hukumannya juga seumur hidup artinya memang JPU ingin ya ingin Pak Yosep mungkin menyesali perbuatannya di penjara gitu teman-teman. Di sini ada Raden Mas, Sokoco, Joyo, Sumitro. 340 tidak harus dituntut mati. Ingat kasus Sambo dituntut seumur hidup. Kasus Kopisien Ida Jessica malah dituntut 20 tahun. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau 340 tidak harus seumur hidup karena memang ada 3 opsi. Hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara dan nanti akan ada pasal baru yang akhirnya menghapus untuk hukuman mati namun kan kalau disini kan posisinya untuk itu kan masih digodok ya untuk pasal tersebut kan masih belum berlaku yang berlaku sekarang tetap masih 3.40 dimana hukuman mati ini masih ada disini ada komentar yang menarik juga mengenai Ahmad Sud dari Ahmad Sud mungkin gak sih umur Pak Yosef sampai 100 tahun sekarang umur Pak Yosef sudah 58 kalau di ponis umur hidup berarti sampai umur 116 tahun jadi menurut saya ponis umur hidup sudah cukup lebih dia merasakan sisa umurnya di dalam penjara pelintas sampai umur 100 tahun jadi gak gitu ya teman-teman untuk apa ya seumur hidup itu di dalam hukum yang gue tahu tidak 58 plus 58 gitu kan ya jadi seumur hidup ya bener-bener selama dia hidup gitu jadi selama dia hidup ya di penjara gitu nanti gue juga lampin disini itu yang gue tahu disini ada kahenihani sambo juga hanya dituntut seumur hidup ponisnya hukmat atau hukuman mati ya teman-teman dari kahenihani sambo juga hanya dituntut seumur hidup ponisnya hukuman mati untuk ponisnya bener dihukuman mati yang kemarin gue udah bikin juga videonya tentang sambo juga itu kayaknya di video tentang tuntutan dari jpu yaitu seumur hidup dan gue bandingkan dengan sambo juga ya teman-teman yang memang berlaku untuk hukuman mati di ponisnya bener-bener hukuman mati oleh hakim untuk kasus sambo dan disitu sambo berusaha untuk juga banding namun bandingnya ditolak ya teman-teman kemarin gue ya salah kata juga mengenai banding bandingnya sebenarnya ditolak kemudian tidak habis akal sambo langsung membuat kasasi ya mengajukan kasasi hukuman matinya ke makam agung akhirnya makam agung itu mengabulkan gitu kan atau menerima kasasinya akhirnya mengganti hukuman sambo gitu kan dari hukuman mati menjadi hukuman sumur hidup alasannya alasannya adalah yaitu karena sambo sudah mengabdi selama 30 tahun di kepolisian gitu jadi dihargai untuk kinerjanya gitu selama ia berada di kepolisian kayak gitu itu alasannya kita tidak tahu ya kita tidak tahu ya untuk Pak Yosef disini nanti apakah saat banding bisa mendapatkan keringanan misalkan dari seumur hidup ke 20 tahun penjara belum lagi nanti mendapatkan potongan-potongan gitu bisa 10 tahun gitu bisa kurang dari itu kita tidak tahu ya teman-teman ya sindangnya itulah hukum yang dijalani gitu kan ya banyak yang mempertanyakan juga sebenarnya banyak teman-teman yang berkomentar lebih tepat adalah hukuman mati Bang banyak juga komentar di kolom komentar gue seperti itu ya teman-teman karena nanti juga kan apa ya kalau misalkan seumur hidup masih bisa mendapat keringanan gitu kan ya kalau misalkan dituntutnya hukuman mati ya kemudian paling keringan-ringannya kan seumur hidup gitu mungkin kan masuk netizen seperti itu gitu kan ya namun ya disini intinya kita cuma bisa berharap dari keputusan hakim ya teman-teman bisa memutuskan gitu kan seadil-adilnya gitu kan jika memang seumur hidup ya diputuskan seumur hidup entah nanti banding Pak Yosep diterima atau enggak ya itu keputusan hakim juga ya teman-teman disini ada Pak ada Kak Karoma HM Pak Oman eh pengacara Oman kan PH endingnya sudah diprediksi biasa kan gitu ya ini mengingat yang tadi gue bilang ya mengingat kemarin eksepsi yang seperti itu ya ya banyak dari para netizen yang karena pernyataan yang kontroversial Pak Oman sebelum-sebelumnya mengenai prediksi jadi para netizen itu sudah tidak heran lagi ya kalau misalkan Pak Oman memprediksi misalkan nanti ada sudah ketuk palu kemungkinan misal Pak Oman ngomong sudah dimah prediksi atau seperti apa jadi netizen sebenarnya jadi sudah tidak heran lagi ya kan persiapan kontroversial Pak Oman gitu disini gue juga kemarin ngepost tentang ya sebelumnya ya Alhamdulillah sedang berjalan lancar gitu kan ya tentang hasilnya JPU menuntut hukumat sumber hidup untuk Pak Yosef disini ada 24 itu juga komentar disini teman-teman ada komentar dari Nur Rahman saya menduga putusan hakim yang semua hidup kalau tuntutan hukuman mati jadi tak puas lihatnya apalagi Pak Oman kalau 3.40 kenapa ragu ragu nuntut mati nantangin dia gitu kan mungkin ya itu ya karena sudah melihat video Pak Oman juga di akhir videonya gitu kan setelah persidangan disini menurut Kak Nur Rahman nantangin dia gitu kan ya mengenai hukuman mati padahal JPU menutupnya hanya hukuman sumber hidup gitu disini ada user tidak ada namanya hukuman mati sudah dihapus tidak boleh di luar negeri juga sudah dilarang belum ya jadi masih digodok ya untuk pasalnya nanti ya kemungkinan memang akan dihapus untuk hukuman mati teman-teman disini ada ifad atas nama HAM hukuman mati sudah mulai dihindari dan ditinggalkan kecuali untuk kasus-kasus kejahatan yang sangat luar biasa berat gitu kan oke lanjut disini ada komentar yang menarik banget tentang hukuman 340 ya teman-teman dari Haman Abdurrovik Haman Haman Abdurrovik ya hukuman sumur hidup berpotensi terjadi manipulasi hukum mulai bebas weekend hingga sel berbayar dan lain-lain Indonesia terkesan latah dengan menghapus hukuman mati yang sudah sah dalam undang-undang suka meniru negara-negara barat dengan mengkhianati kitab hukumannya sendiri dan saya yakin gak lama lagi akan melegalkan LGBT juga gitu kan jadi wajar ya kalau masyarakat kita nih para netizen sangat meragukan dan melatah gitu kan yang menganggap latah Indonesia yang meniru luar negeri gitu kan ya sedangkan ada hukuman mati pun masih diterobos lah ya kalau untuk orang-orang yang mungkin seperti Sambo segala macem bahkan Sambo juga ya di penjara pun tidak dianggap di penjara menurut ya adalah gitu kan ya menurut Alpin Lim yang sudah dipenjar di sana menuturkan bahwasannya Sambo cuma nitip nama doang di sana padahal ya gak bisa lembak dia gak ada gitu kan ya seperti itu jadi ya itu suatu hal yang apa ya kekecewaan juga sih dari gue dan mungkin masyarakat luas tentang hukum Indonesia ya yang tidak kuat apalagi ini hukuman mati mati aja ada ya masih dilanggar apalagi gak ada gitu itu kritisnya disitu ya kalau misalnya kayak abang aman ini gue juga sangat setuju gitu kan ya hukuman mati aja ada masih diterobos gitu kan ya apalagi gak ada gitu seperti itu disini dari ada Kak Alisa Madina hukuman mati hukuman mati ajukan banding kurangin lagi berbuat baik selama di penjara dan potongan tanan di hari besar akhirnya tidak jadi hukuman seumur hidup capek ya kalau misalkan di hukum mati pun itu masih bisa misalkan gerasi ke presiden misalkan gitu kan ya kalau misalkan hukuman seumur hidup misalkan masih bisa banding gitu kan ya kemudian ya ada potongan akhirnya misalkan jadi 20 tahun penjara kemudian ada potongan gitu kan ya seperti itu ya ya itulah hukum ya teman-teman nah disini gue juga ada beberapa yang berkomentar ya teman-teman tentang hukuman mati ya teman-teman dari nurupidaida pendapat saya tepatnya hukuman mati dari ao miskat kalau hukum mati dia gak ngerasain dinginnya penjara biar dia meratap di penjara dinginnya penjara dan jauh dari keluarga dari kak runingsih gak papa sama aja katanya juga seumur hidup jessica juga 20 tahun gitu kan ya jadi ya untuk pak yosef 20 tahun itu sama aja seumur hidup juga ya teman-teman jadi ada gue gak skiren shot juga ada memang beberapa dari teman-teman semua gitu kan ya jadi 30% lah ya 30% itu dari teman-teman semua itu beranggapan ya ini sebenarnya hukuman yang paling tepat adalah hukuman mati gitu dan 70% menyatakan setuju aja untuk seumur hidup karena sama aja dengan hukuman mati gitu kan ya karena agar pak yosef bisa meratapi atau bisa ada penderitaan gitu kan ya di penjara juga bisa bertobat gitu harapan netizen seperti itu ya ada yang seperti itu agar bisa bertobat agar bisa menyadari kesalahannya seperti itu ya teman-teman jadi itulah pendapat dari para netizen dan juga mungkin tentang Pak Rohman pernyataan Pak Rohman juga tentang tuntutan hukuman seumur hidup yang dilakukan oleh atau yang dituntut oleh JPU ya teman-teman itulah kata hati banyak dari para netizen dan gue udah bacain beberapa dari teman-teman semua ya semoga para netizen pengawal Kauh Subang tetap semangat untuk mengawal Kauh Subang tentunya dari teman-teman semua sudah mengetahui karakter dari pengacara di Kauh Subang ini seperti Patopan seperti apa seperti Pak Rohman seperti apa dan tidak ada salahnya ya memang Pak Rohman berkat seperti itu ya karena ya seperti itulah trik pengacara atau apa ya permainan kata seorang pengacara ya teman-teman jadi sangat diwajarkan apalagi disini Pak Rohman posisinya memang disudutkan ya karena membela tersangka Pak Yosep gitu ya oke sekitar video dari gue semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati